Chi! Chi! Phoenix api berwarna merah darah terus-menerus bertabrakan di lautan api. Di dalamnya ada seorang tetua berjubah putih, bukan, seorang tetua berjubah merah darah. Dia terus-menerus batuk darah saat dia dikirim terbang lagi dan lagi. Dadanya sudah ambruk, dan suara patah tulang terdengar dari dalam. Sungguh menakutkan, tangisan sedih membuat hati dan punggung semua orang merinding. Mengaum. Mata Little Ball acuh tak acuh. Ia melirik Feng Hao dan sepertinya merasakan sesuatu. Ia meraum tidak sabar pada sisa-sisa Dewa Phoenix di langit. Chi! Chi! Tubuh Raksasa Dewa Phoenix sedikit bergetar. Ia membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan seteguk api. Nyala api menelan sesepuh berjubah putih dan empat pria berjubah putih di dalamnya. Saat ini, mereka berhenti berteriak. Wajah mereka, yang tadinya terdistorsi oleh rasa sakit, sebenarnya menunjukkan sedikit kelegaan. Hanya dalam waktu singkat, mereka berlima langsung terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Tidak ada yang tersisa. Orang-orang di kejauhan menyaksikan dengan tenang. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Para orang suci yang agung sebenarnya tidak mampu melawan sama sekali dan dibakar menjadi abu begitu saja. Sudah jelas betapa kuatnya sisa-sisa Phoenix. Dari sini, mereka sekali lagi bertanya-tanya kekuatan apa yang dimiliki sisa-sisa Phoenix ketika masih hidup. Jejak keterkejutan melintas di mata battle Saint Dong Ming. Tidak banyak sisa kekuatan seperti itu di dunia ini. Meskipun dia tidak dapat menebak bahwa ini adalah sisa-sisa Dewa Phoenix, dia tahu betul bahwa sisa-sisa Ras Phoenix ini pasti merupakan barang berharga. Ciii. Sisa-sisa Dewa Phoenix menjerit panjang. Ia melebarkan sayapnya dan membawa Huang Su Yue dan Feng Hao bersamanya ke langit yang jauh. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka, dan tidak ada yang berani mengikuti mereka. Pemuda itu seharusnya sudah mati, kan? Banyak orang dengan jelas melihat luka di dada Feng Hao. Dadanya telah tertusuk, dan organ dalamnya mengalami kerusakan parah. Tidak ada cara baginya untuk pulih. Pemuda ini telah meninggalkan terlalu banyak kejutan dan kejutan bagi mereka. Dia telah menghentikan jejak empat yang maha kuasa hanya dengan mengandalkan kondisinya. Di dunia ini, dia mungkin satu-satunya yang bisa melakukan ini, bukan? Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, mungkin kuil cahaya akan dihancurkan oleh tangannya suatu hari nanti. Betel Sein Dong Ming bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat binatang raksasa itu menghilang di kejauhan. Dia melihatnya lagi dalam-dalam, lalu merobek ruang terbuka dan berjalan masuk. Semua orang di area itu perlahan-lahan pergi. Namun, kejadian hari ini akan selamanya tersimpan dalam ingatan mereka. Mereka, mustahil bagi mereka untuk melupakan bahwa pernah ada masa muda yang begitu mengerikan. Melolong, petik 2. Raungan naga yang menyedihkan datang dari hutan belantara yang subur. Itu penuh dengan kesedihan dan membuat orang menangis. Bang! Siao Kiu Kiu mengangkat kaki depannya dan menamparnya, membuat naga hitam kecil yang sedih itu terbang. Ia mengeluarkan raungan pelan, menyebabkan naga hitam kecil itu gemetar dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. Ia tidak berani mengeluarkan suara, dan matanya masih menunjukkan ekspresi sedih saat menatap Feng Hao. Air mata berkedip di matanya. Itu ditetaskan dengan darah Feng Hao, sehingga jelas bisa merasakan kekuatan hidup Feng Hao dengan cepat menipis. Suamiku, Higgs Higgs. Huang Su Yue masih memeluk Feng Hao. Matanya merah dan sedikit bengkak, dan air mata mengalir di pipinya seperti sungai, menetes setetes demi setetes ke wajah Feng Hao. Tidak jauh dari situ, sisa-sisa Dewa Phoenix sedang bersujud di tanah. Api merah terang berkedip di matanya, tapi perhatiannya tidak tertuju pada Feng Hao. Sebaliknya, itu ada di Little Ball. Saat nyala api berkedip-kedip, tampak rasa kagum dan hormat di matanya. Melolong. Petik 2. Bola kecil bagaikan raja di antara binatang buas. Tubuh mungilnya memancarkan tekanan yang sangat besar. Ia memandang dengan acu-ta'acu pada sisa-sisa Dewa Phoenix, lalu mengeram pada Huang Su Yue yang menangis. Tuanku, apakah ini benar-benar dapat menyelamatkan suamiku? Huang Su Yue sepertinya mengerti arti geraman itu. Dia berhenti menangis dan menatap langsung ke matanya. Setelah beberapa saat, dia menanyakan pertanyaan ini. Melolong. Xiao Qi Qi menganggup dan menatapnya penuh arti. Saya mengerti. Huang Su Yue sedikit menganggup dan menundukkan kepalanya. Dia memandang Feng Hao, yang wajahnya sepucat kertas. Sedikit tekat muncul di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap pemuda di pelukannya, lalu dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Suamiku, kamu akan hidup. Kamu harus hidup dengan baik. Dia berdiri dan membungkuk hormat kepada Little Ball, lalu perlahan berjalan menuju sisa-sisa Dewa Phoenix. Dia sering menoleh ke belakang, seolah dia sangat enggan dan penuh nostalgia. Melolong. Bola kecil menggeram pada sisa-sisa Dewa Phoenix tanpa emosi apapun. Tubuh yang terakhir bergetar, lalu menganggup dan berdiri di sana, membiarkan Huang Su Yue meletakkan telapak tangannya di tengkoraknya. Selamat tinggal, suami. Melihat untuk terakhir kalinya pada pemuda yang tergeletak di tanah, Huang Su Yue menutup matanya. Ekspresinya menjadi serius. Setelah beberapa saat, sisa-sisa Dewa Phoenix mulai terbakar perlahan. Pada saat yang sama, tubuh Huang Su Yue berkembang dengan cahaya saat api membumbung ke langit, mengguncang sembilan langit. Retakan hitam pekat yang mengerikan muncul di ruang sekitarnya saat aura destruktif menyapu ke segala arah, meratakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, sisa-sisa Dewa Phoenix yang panjangnya puluhan meter menghilang. Tampaknya telah menyatu dengan tubuh Huang Su Yue. Setelah beberapa saat, Huang Su Yue juga menghilang. Di pilar api yang mengjulang tinggi, sosok burung Phoenix merah terlihat samar-samar. Hanya bola kecil yang melihat adegan ini. Matanya yang cerah bersinar dengan sedikit kerumitan. Ia memahami betul bahwa gadis di depannya sudah memiliki tempat yang sangat penting di hati Feng Hao. Namun, tidak ada pilihan lain. Hanya bakat bawaan nirwana burung Vermilion yang bisa menyelamatkan Feng Hao. Awalnya, bahkan jika itu adalah sisa roh di sisa-sisa Dewa Phoenix, selama Feng Hao memurnikannya, dia akan memiliki kesempatan di nirwana. Namun, pada saat ini, dia telah kehilangan kesadarannya dan tidak dapat lagi memperbaikinya sendiri. Hanya ada satu jalan tersisa, dan itu adalah seseorang dengan garis keturunan burung Vermilion untuk membimbing roh. Melolong. Petik 2. Bayangan burung Phoenix di tiang api menjerit panjang. Ia mengepakkan sayapnya dan langsung menerkam dada Feng Hao, yang tergeletak di tanah. Itu membenamkan diri ke dalam luka yang patah. Seketika, tubuh Feng Hao bersinar dengan api. Dia diselimuti oleh api dan sepertinya juga terbakar. Perlahan, dia berubah menjadi abu, sedikit demi sedikit. Melolong. 832. Petik 2. Di luar hutan belantara, terdengar seruan burung Phoenix terus-menerus. Dalam jarak seribu mil, semua binatang itu menyerah dan berlutut di tanah, melihat ke arah yang sama dengan cemas, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mengerikan di sana. Di hutan belantara yang subur ini, segala sesuatu di sekitarnya telah terbakar menjadi abu oleh api. Bahkan bebatuan di titik tertinggi telah terbakar berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tempat ini sudah menjadi sebidang tanah datar. Tanah di sekitarnya juga hangus hitam. Aliran panas yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan naik, menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sedikit terdistorsi. Di malam yang gelap ini, hal yang paling mencolok adalah nyala api yang berkobar. Di dalam, bayangan burung Phoenix terus-menerus berkibar dan beredar di dalam. Makna aneh dan misterius menyebar darinya. Setelah beberapa saat, teratai api besar muncul di dalam nyala api. Melihat pemandangan ini, bola kecil yang berdiri di samping menghela napas lega. Teratai nirwana ini telah terbentuk, yang berarti nirwana berhasil. Selama teratai terbuka, Feng Hao bisa terlahir kembali. Namun, saat ia melihat siluet api Phoenix yang bergerak di dalam teratai, alisnya berkerut saat ekspresi kesal muncul di matanya. Itu telah menyelamatkan satu, tapi sekarang berkurang satu. Bagaimana cara menjelaskannya kepada orang yang diselamatkannya? Memikirkan semua hal yang akan terjadi di masa depan, ia merasa tertekan. Mengaum. Memutar kepalanya, ia mengeram pada naga hitam kecil yang waspada di sampingnya. Ancamannya jelas, tapi naga hitam kecil itu tidak punya pilihan selain meliriknya dengan ketakutan. Ia merintih dan menjadi waspada sekali lagi. Matanya gelap dan cerah, dan sangat menakutkan. Kegelapan datang. Feng Hao hanya merasa kelopak matanya sangat berat. Tekanannya bahkan lebih berat daripada tekanan yang dia rasakan di puncak gunung datar di tanah terlarang. Setelah menutupnya, dia tidak punya kekuatan untuk membukanya lagi. Saat ini, dia berada dalam kegelapan tanpa cahaya sedikitpun. Tubuhnya seperti bulu, sangat ringan dan tidak berbobot. Seolah-olah dia berada di awan dan kakinya tidak bisa menyentuh tanah. Apakah aku akan mati? Feng Hao bergumam saat dia menghadapi kegelapan yang tak terbatas, tapi tidak ada yang datang untuk menjawab pertanyaannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Dia sangat jelas bahwa dia pasti akan mati kali ini. Tubuhnya belum sepenuhnya hancur, dan ini hanya karena dia mendapat perlindungan dari formasi kura-kura hitam. Jika itu orang lain, tidak ada setitikpun tubuhnya yang tersisa. Namun, apa gunanya melindungi bagian tubuhnya yang lain? Dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Saya harap ini belum terlambat. Pada saat ini, Feng Hao telah kehilangan kelima indranya dan tidak dapat merasakan situasi di luar. Meskipun dia masih mengkhawatirkan keselamatan Huang Suyue, tidak ada yang bisa dia lakukan. Radiance Alliance, jika aku bisa terlahir kembali, aku pasti akan mencabutmu. Dia memejamkan mata dan merasakan tubuhnya semakin ringan. Pikirannya mulai kabur. Dia tahu bahwa kematian semakin dekat dengannya. Dia tidak mau. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa mati. Keluarga Feng masih dalam bahaya. Jika dia tidak kembali, cepat atau lambat, Radiance Alliance akan menaklukkan mereka. Johan of Arc, Wan Sin, kedua gadis ini menempati ruang yang luas di hatinya. Mereka pasti menunggu dia pergi, tapi dia tidak bisa melakukannya. King Wu, Meng Er, dia berjanji kepada mereka bahwa dia pasti akan pergi dan menjemput mereka. Maafkan aku. Dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Dalam kegelapan, ada secercah cahaya samar. Saat air mata jatuh, seolah-olah jatuh ke danau. Tidak ada suara dan tidak ada jejak yang tersisa. Dalam keadaan kacau ini, dia sedang menunggu saat kematian. Dia tahu bahwa itu tidak jauh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia sepertinya mendengar suara tangisan. Suaranya tidak jelas dan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Apakah itu Suiyue? Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan tangisan itu, Feng Hao mengenali orang yang berbicara. Seketika, kekhawatiran terakhir di hatinya menghilang. Senyum tipis terlihat di sudut mulutnya saat dia dengan tenang menyambut kematian. Dia tahu bahwa Huang Suiyue baik-baik saja. Tiba-tiba, pikirannya jatuh ke dalam kegelapan dan dia tidak bisa melarikan diri. Segala sesuatu di dunia ini sunyi dan sangat dingin. Pekikan. Setelah waktu yang tidak diketahui, yang tampaknya beberapa abad atau bahkan lebih lama, tangisan burung phoenix membangunkan Feng Hao dari tidurnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dalam kegelapan yang gelap gulita ini, cahaya merah terang tiba-tiba muncul, menyebarkan kegelapan tak berujung dan membawa cahaya ke tempat itu. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sedikit terkejut. Sebelum dia sadar, kobaran api keluar dari cahaya dan membungkusnya, yang tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Selama waktu itu, gumpalan api mengalir ke tubuhnya dan membakar segalanya. Hem. Merasakan kehangatan lagi, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya lagi, dengan nyaman menikmati perasaan seperti sedang berendam di sumber air panas. Setiap pori bernafas dan setiap sel disublimasikan. Pada saat ini, Feng Hao merasa bahwa dia adalah gumpalan api, bergoyang tertiup angin. Tubuhnya yang dingin bagaikan lilin yang dibakar sedikit demi sedikit. Lambat laun, itu menjadi gumpalan api merah terang tanpa kotoran. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tangisan burung Phoenix masih terdengar di telinganya. Samar-samar, dia merasa tangisan burung Phoenix ini agak familiar. Tanpa sadar, Feng Hao merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi burung Phoenix. Irama aneh menyebar di hatinya dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Buk-buk, buk-buk. Itu seperti suara detak jantung, seperti guntur musim semi. Itu bergema dalam nyala api yang tampak seperti burung Phoenix api. Tampaknya itu adalah suara paling primitif di dunia dan juga suara pertama di dunia. Setelah suara ini, dunia mulai pulih dan kehidupan mulai lahir. Dunia gelap ini berangsur-angsur menjadi berwarna. Dunia luar. Teratai api besar muncul di hutan belantara. Setiap kelopaknya jernih dan bersinar dengan cahaya merah terang, menerangi dunia sekitarnya. Sehari berlalu. Tidak ada gerakan di teratai api. Dua hari berlalu. Di tengah teratai api yang kosong, seberkas api kecil muncul dari tengah teratai dan perlahan menjadi lebih kuat. Empat hari berlalu. 833. Kelahiran kembali. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu sejak teratai api terbentuk. Selama tujuh hari ini, bagian dalam teratai api mengalami transformasi berbeda setiap hari. Pada hari ketujuh, transformasi dalam teratai api sangat besar. Hah. Di tengah teratai api, seberkas api merah tua tanpa kotoran menari-nari, mengeluarkan suara seperti guntur. Tiba-tiba, seruan burung Phoenix terdengar, beriak dengan makna yang tak terlukiskan. Gumpalan api tiba-tiba meledak bersamaan dengan gelombang suara, menyebabkan seluruh teratai api bergetar. Cahaya ilahi yang menyilaukan meledak, membuat sekeliling menjadi terang-benderang. Pada saat ini, mata Xiao Kiyu dan naga hitam kecil itu bersinar, seolah-olah mereka dapat melihat melalui cahaya ilahi dan melihat perubahan di dalamnya. Keduanya bersemangat. Karena mereka melihat janin berbentuk manusia terbentuk di dalam teratai api. Saat ini, ada sesuatu yang istimewa di dalam janin. Hal yang paling menarik perhatian adalah pusaran hitam pekat. Itu seperti jalan menuju ruang yang tidak diketahui, seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Di dalam pusaran, ada cahaya putih keperakan dan cahaya biru tua, berputar di dalam, muncul dan menghilang. Itu sangat misterius. Ini adalah simbol dari penguasa seni bela diri kekosongan, pusaran bela diri kekosongan, dan dua kekuatan tertinggi. Tapi itu bukanlah hal yang paling istimewa. Ada bola cahaya lemah di kepala janin. Itu seperti cahaya abadi, keberadaan abadi yang tidak akan pernah padam. Melihat bola cahaya abadi ini, mata Xiao Kiyu menunjukkan sedikit ketakutan dan rasa hormat. Tubuhnya pun sujud, terus merinti, seolah-olah sedang mengeluh dan mengerang. Meskipun naga hitam kecil itu tidak mengetahui keberadaan seperti apa bola cahaya abadi ini, hanya perlu sekilas saja ia merasakan tekanan tirani yang tak tertandingi menyapu dan bertabrakan dengan jiwanya. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan langsung roboh. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah sedang menghadap dewa. Kemudian, di langit di atas pusaran hitam pekat, tampak sebuah piringan bundar kecil, berkilau dan beriak dengan ritme yang hebat. Itu adalah segel naga pemakan langit. Dan di sekeliling tubuhnya, ada garis putih keperakan yang berputar perlahan. Niat misterius menyebar, seolah beresonansi dengan kekuatan bintang di langit. Itu jelas merupakan garis keturunan kekaisaran Klan Feng. Keesokan harinya, janin itu tumbuh besar dan menjadi seorang anak. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, dan matanya tertutup. Dia duduk bersila di dalam teratai api, dan sosok phoenix api berputar di sekelilingnya, terus-menerus bernyanyi, seolah-olah sedang bahagia. Pada hari ke-9, anak tersebut tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hampir satu jam terasa seperti setahun. Penampilannya berubah sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, anak itu telah berubah menjadi seorang pemuda tampan. Kamu! Teriakan burung phoenix membubung ke langit. Gelombang suara menerobos cakrawala, seolah sedang mengumumkan sesuatu. Pada saat yang sama, bayangan phoenix api di dalam teratai memandang pemuda yang duduk di tengah dengan sangat enggan. Itu mengalir ke punggungnya, membentuk pola samar phoenix api, dan perlahan memasuki tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Entah kenapa, emosi sedih menyebar dari tubuh pemuda itu, membuat orang menangis. Matanya yang tertutup rapat meneteskan air mata keteratai. Kaca! Dengan suara pelan, kelopak teratai api, yang tertutup di sembilan langit, mulai mengendur. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah dan perlahan membuka. Yang satu telanjang bulat. Seorang pemuda telanjang dan berotot duduk bersila di tengah teratai tanpa riak apapun. Tubuhnya dikelilingi oleh aura api yang samar. Dia tenang, tanpa gejolak emosi. Setelah beberapa saat, seluruh teratai mulai terbakar. Gumpalan api merah terang masuk ke dalam tubuh pemuda itu, menghilang tanpa jejak. Hanya tanah hangus yang membuktikan bahwa pernah ada sesuatu yang panas di sini. Melihat pemandangan ini, Xiao Qiukyu menoleh sekali lagi dan menatap naga hitam kecil itu, seolah memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Qiukyu meringkuk dan dengan malas memasuki kondisi tertidur. Naga hitam kecil itu tercengang, tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Hah! Feng Hao menghirup udara panas. Kemanapun ia pergi, tanah menjadi merah seolah-olah terbakar api. Bahkan mengeluarkan uap kabur. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Dua bayangan Phoenix merah menyala di matanya dan menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia menatap kosong ke dunia di depannya. Gunung-gunung yang naik dan turun, serta cakrawala yang luas dan tak terbatas. Semua ini terasa asing namun familiar baginya. Dia seperti orang yang telah tertidur selama beberapa abad dan sekali lagi terbangun dari kubur. Dia dipenuhi kerinduan dan keingin tahuan terhadap dunia ini. Namun, kesedihan mendalam terungkap di kedalaman matanya yang hitam pekat dan tak terbatas. Feng Hao sendiri tidak tahu bagaimana emosi ini bisa muncul. Dia hanya merasakannya sedikit. Matanya memerah, hidungnya sakit, dan air mata memenuhi matanya. Apa yang salah dengan saya? Feng Hao bertanya pada dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Hatinya kosong, seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Rasa kehilangan menyebar dan mengalir di hatinya. Mengaum. Raungan naga terdengar. Dengan keterkejutan yang tiada taraf, ia langsung menabrak lengannya, menjulurkan lidahnya, dan terus-menerus menjilat wajahnya, menempelkan air liurnya ke wajahnya. Baiklah-baiklah. Keributan naga hitam kecil itu membuat Feng Hao kembali sadar. Melihat betapa antusiasnya, senyuman tipis muncul di bibirnya, namun dengan cepat menjadi kaku. Dia ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Emosi yang berat itu seperti gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya mustahil untuk melepaskannya. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Hidungnya sakit dan air mata memenuhi matanya. Semakin dia mencari, semakin tebal kesedihannya, bahkan menenggelamkannya. Siapa yang bermasalah? Samar-samar, Feng Hao sepertinya mendengar teriakan burung Phoenix. Di mana Suiyue? Dia berdiri dengan suara mendesing dan melihat sekeliling dengan panik, tapi yang dia lihat hanyalah sebidang tanah hangus. Dia tidak melihat sosok familiar itu. Hatinya bergetar, dan dia berteriak, Suiyue, Suiyue, kamu di mana? 834. Suiyue, Feng Hao sepertinya sudah gila saat dia terus berteriak dan mengaum. Karena dia tidak mendapat jawaban, pikirannya kacau ketika firasat buruk menyebar di hatinya. Dia merasa sesuatu pasti telah terjadi pada Huang Suiyue. Melihat sekeliling, dia melihat segala sesuatu dalam jarak beberapa mil hangus seolah-olah telah dibakar oleh api surgawi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, pepohonan dan bebatuan semuanya hancur, hal ini terlihat jelas di hutan primitif tak berujung ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat ini, Feng Hao merasakan jantungnya bergetar. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi pada Huang Suiyue. Namun, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Mengapa Huang Suiyue menghilang? Mungkinkah dia dibawa pergi oleh orang-orang dari Radiance Alliance? Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Jika mereka benar-benar dari Radiance Alliance, mengapa mereka meninggalkannya? Oleh karena itu, dia langsung menghilangkan kemungkinan tersebut. Tunggu sebentar. Tanpa sengaja menundukkan kepalanya, Feng Hao melihat dadanya masih utuh. Awalnya ada lubang besar di sana, tetapi saat ini, lubang itu sehalus lembaran. Bahkan tidak ada luka yang tersisa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, dia tercengang, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Aku, bukankah aku seharusnya mati? Dia tahu betapa para penderitaan yang dia alami saat itu. Dia pasti akan mati. Terlebih lagi, dia samar-samar ingat bahwa dia sepertinya telah mati. Namun kini, dia berdiri di sini dalam kondisi sempurna. Ini tidak masuk akal. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui. Mungkinkah, nirwana? Segera, Feng Hao memikirkan sebuah kemungkinan. Di dunia ini, hanya ada satu jenis orang yang bisa bangkit dari kematian, dan itu adalah orang yang memiliki bakat nirwana burung Vermilion. Dia tidak punya bakat ini. Feng Hao sangat jelas bahwa dia tidak memiliki bakat ini. Oleh karena itu, jika dia meninggal, mustahil dia dilahirkan kembali. Namun, semua yang ada di hadapannya sepertinya menunjukkan bahwa dia telah dilahirkan kembali. Mungkinkah, Suiyue? Semakin dia memikirkannya, semakin hati Feng Hao bergetar. Kesedihan yang tersembunyi di lubuk jiwanya tiba-tiba meletus dan menenggelamkannya. Tidak. Dia menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Air mata terus mengalir dari matanya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Aura yang luas meledak, dan angin kencang menyapu ke segala arah. Tanah di sekitarnya tergores lapis demi lapis, dan debu memenuhi langit. Bola kecil itu sudah bangun dari tidur siangnya. Ketika melihat situasi ini, ia menundukkan kepalanya dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Bahkan dengan kemampuannya yang mengerikan, ia tidak dapat mengubah fakta ini. Saat itu, Feng Hao berada di ambang kematian. Jika dia tidak diselamatkan tepat waktu, dia pasti akan mati. Di antara mereka berdua, ia memilih Feng Hao tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada pemuda ini. Bahkan jika dia harus menggunakan tekanan untuk memaksanya melakukannya, dia akan tetap melakukannya. Suiyue, kenapa kamu begitu bodoh? Feng Hao berlutut di tanah dan meraung. Suaranya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia menggunakan nyawanya untuk menukar Feng Suiyue, dan sekarang, Feng Suiyue menggunakan nyawanya untuk menukarnya. Gadis yang semurni air itu, jiwanya begitu bersih dan tanpa celah, tanpa celah sedikit pun, tidak ternoda oleh dunia. Feng Chen bahkan tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan terhadapnya. Memikirkan semua yang terjadi di antara mereka, jantung Feng Hao berdebar-debar kesakitan, dan bahkan jiwanya gemetar. Gadis yang selalu membicarakan suaminya, gadis yang selalu mengatakan bahwa dia akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Tidak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah hatinya terkoyak, dan dia tidak sabar untuk menukar nyawanya dengan nyawa Feng Suiyue. Namun, dia juga tahu bahwa itu mustahil. Duka dan duka yang tak terlukiskan menyebar antara langit dan bumi. Langit menjadi suram, dan awan gelap bergulung, menekan tanah. Angin menderu-deru, dan setelah beberapa saat, hujan deras turun. Guntur menderu, dan kilat menyambar, seolah-olah langit pun menangis. Feng Hao berlutut di tengah badai, menangis dan menjerit berulang kali, dengan marah memarahi surga karena tidak adil. Jika bukan karena dia, gadis murni itu akan tetap hidup bahagia di area terlarang klan Phoenix. Namun, semua itu terganggu karena penampilannya. Jika dia menunda selama setengah hari, mungkin dia tidak akan muncul di area terlarang klan Phoenix. Namun, semua ini sepertinya telah diatur oleh surga. Sesuai dengan skor tertulisnya, kemauannya dilaksanakan selangkah demi selangkah, tanpa ada penyimpangan. Naga hitam kecil dan bola kecil itu tidak mengganggunya. Mereka sangat cerdas, dan mereka tahu bahwa Feng Hao perlu melampiaskannya pada saat ini, dan dia harus melakukannya. Setelah tiga hari, langit akhirnya cerah, dan sinar matahari yang menyilaukan menyinari cakrawala. Segala sesuatu di dunia akhirnya melihat cahaya kembali, dan seketika, dunia dipenuhi dengan vitalitas yang kaya. Feng Hao berlutut di sana seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Matanya kosong, dan pikirannya memutar ulang beberapa adegan hangat berulang kali. Mengaum. Bola kecil itu mengeluarkan raungan pelan kepada naga hitam kecil itu, seolah mengatakan sesuatu. Naga hitam kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Menyeret tubuhnya, ia mendekati Feng Hao. Ayah, kakak Suyue bisa dibangkitkan. Melayang di depan Feng Hao, naga hitam kecil itu berbicara dengan lemah dalam bahasa manusia. Apa katamu? Setelah mengulanginya sepuluh kali, tubuh Feng Hao bergetar, dan dia sadar, suaranya bergetar. Kakak Suyue bisa dibangkitkan. Di bawah tatapannya, naga hitam kecil itu melirik ke arah bola kecil yang mendekat perlahan, lalu berbicara lagi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Feng Hao meraih naga hitam kecil itu, ekspresinya sangat bersemangat saat dia buru-buru bertanya, bagaimana saya bisa dibangkitkan. Katakan padaku dengan cepat. Hanya kamu yang bisa membangkitkan kakak Suyue. Naga hitam kecil itu berkata dengan lemah. Aku. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia bereaksi. Dia menarik nafas dalam-dalam saat pandangan tegas melintas di matanya. Apa yang perlu aku lakukan? Dia bertanya. Saat ini, dia tidak bisa menerima kehidupan baru seperti ini. Jiwanya bergetar setiap saat. Biarpun dia harus menggunakan nyawanya untuk menukar gadis itu, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia berhutang terlalu banyak, dan dia tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Alam bela diri kekosongan dapat menciptakan semua keajaiban. Naga hitam kecil itu melirik bola kecil itu lagi, lalu berkata pada Feng Hao. Sebenarnya, ia tidak memahami apa itu alam bela diri kekosongan. Alam bela diri kekosongan. Hati Feng Hao bergetar, dan dia secara refleks melihat bola kecil itu. Yang terakhir menganggup di bawah tatapannya. Alam bela diri kekosongan adalah permulaan dunia, sumber energi kekacauan utama. Ketika dunia pertama kali lahir, satu nafas berubah menjadi sembilan ekstrim, melahirkan segala sesuatu, bahkan makhluk hidup. 835. Sembilan ekstrim langit dan bumi berasal dari primal chaos. Mereka mengembangkan segala sesuatu di dunia dan melahirkan semua makhluk hidup. Di bawah penjelasan naga hitam kecil, bukan, bola kecil, Feng Hao memahami banyak alasan dan juga memahami banyak hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Karena dia telah jatuh ke dalam kondisi kematian pada saat itu, dia tidak dapat memurnikan sisa roh dewa Phoenix sama sekali. Oleh karena itu, dia membutuhkan jiwa seseorang dengan darah Phoenix murni untuk membimbing sisa roh ke dalam tubuhnya dan mengkatalisasinya. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan bakat nirwana dan terlahir kembali. Oleh karena itu, dapat dikatakan meskipun tubuh Huang Suyue telah hancur, namun jiwanya masih hidup. Itu baru saja diintegrasikan ke dalam bakat nirwana miliknya. Selama wilayahnya cukup tinggi, dia bisa mengekstraksi roh Huang Suyue dan merekonstruksi tubuh dari daging. Tubuh akan memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali. Namun, jika dia ingin merekonstruksi tubuh dari daging, hanya ada satu jenis energi yang bisa melakukan itu, dan itu adalah primal chaos. Kekuatan primal chaos bisa mengembangkan segalanya di dunia. Selama Feng Hao bisa mengendalikan teknik bela diri kekosongan dan memahaminya sampai tingkat tertentu, belum lagi tubuh, bahkan mungkin untuk mengembangkan dunia. Kontrol teknik bela diri void. Feng Hao terdiam dan matanya berkedip. Meskipun dia sudah tahu cara mengendalikan teknik bela diri void, mengumpulkan kesembilan jenis kekuatan ekstrim lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebelumnya, dia bertanya kepada samsara di mana letak sembilan kekuatan ekstrim dan bagaimana cara mendapatkannya. Jawabannya adalah delapan keluarga dunia primal. Menurut legenda, delapan keluarga ini adalah keluarga kuno yang memiliki delapan dari sembilan kekuatan ekstrim. Mereka telah ada sejak zaman kuno dan diwariskan hingga saat ini. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka sebagai penguasa dan mereka telah berkembang sejak lama. Mereka mengendalikan kekuatan ekstrim atribut petir. Landasan mereka sangat menakutkan. Bahkan kekuatan besar seperti empat istana tidak akan memprovokasi delapan raksasa kuno ini. Mereka selalu hidup damai satu sama lain. Adapun jenis kekuatan kesembilan, yang juga merupakan energi paling kejam di antara sembilan ekstrimitas, atribut petir, dikendalikan oleh keluarga Yan. Namun, keluarga Yan bukan termasuk dalam delapan keluarga besar. Sebaliknya, mereka milik salah satu dari tiga dewa, Lightning Divine Hall. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Bagaimanapun juga, para berserker telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk naik tahta tiga dewa. Namun, keluarga Yan dan delapan keluarga besar bangsawan kuno sebenarnya bisa duduk sejajar dengan mereka. Jelas sekali betapa kuatnya mereka ingin mendapatkan kekuatan tertinggi dari salah satu dari delapan keluarga sama sulitnya dengan naik ke surga. Delapan keluarga dan satu dewa memiliki kendali yang sangat ketat terhadap kekuatan tertinggi mereka. Menurut Samsara, delapan keluarga lainnya memiliki tingkat kendali yang sama atas kekuatan tertinggi mereka sendiri seperti yang dimiliki keluarga Yan atas atribut petir. Bisa dilihat betapa sulitnya mendapatkan kekuatan tingkat ke sembilan. Delapan klan dan satu dewa tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka marah, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa melindungi mereka, dan mereka hampir pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasakan sakit kepala. Lima talenta pamungkas. Sepertinya dia sudah mengumpulkan empat dari mereka. Satu-satunya yang tersisa hanyalah macan putih. Namun, masih jauh darinya untuk mengendalikan void martial. Faktanya, hal itu hampir mustahil. Delapan keluarga dan satu Tuhan tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka mengejarnya, tidak akan ada tempat baginya di dunia primordial. Namun, menilai dari situasi saat ini, jika dia ingin mengendalikan void martial, dia harus menyinggung perasaan mereka. Saya pasti akan mengendalikan void martial. Menghadapi langit berbintang, Feng Hao mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi keyakinan, dan aura samar menyebar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Bahkan jika delapan keluarga dan satu dewa adalah kolam naga dan sarang harimau, dia akan tetap pergi dan mencobanya. Radiance Alliance, aku secara pribadi akan memusnahkanmu. Di bawah langit berbintang, sumpah nyaring pemuda itu bergema. Feng Hao tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia mengubah lokasinya, menemukan gua yang tenang, dan duduk. Dia mencari huang Suiyue. Di punggungnya, dia bisa merasakan bayangan burung phoenix membumbung tinggi, dan irama hebat yang tak dapat dijelaskan menyebar di dalam hatinya. Suiyue, apakah itu kamu? Feng Hao bertanya dengan cemas. Dia sangat ingin tahu apakah esensi jiwa huang Suiyue masih ada. Jika esensi jiwa tidak ada, maka tidak ada kemungkinan kebangkitan. Bayangan burung phoenix tidak menjawabnya. Ia terus bergerak dan mengepakkan sayapnya, seolah sedang berkeliaran di langit tanpa batas. Suiyue, Suiyue. Dia memanggil lagi dan lagi, tapi bayangan burung phoenix masih sama, seolah tidak bisa mendengarnya sama sekali. Suiyue, katakan sesuatu. Cepat jawab aku. Feng Hao cemas. Sambil berpikir, dia membungkus bayangan burung phoenix dan memeriksanya dengan cermat, merasakan setiap jejak fluktuasi di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, di inti bayangan burung phoenix, ada titik cahaya kecil. Dia merasakan sedikit fluktuasi familiar yang membuat jantungnya berdebar. Suiyue, apakah itu kamu? Petik 2. Napasnya sedikit tergesa-gesa, dan dia bertanya dengan suara gemetar. Yi. Petik 2. Teriakan lemah burung phoenix memasuki telinganya. Tidak ada bedanya dengan suara alam. Itu membuat tubuhnya menggigil, dan dia langsung menjadi bersemangat. Suiyue, ini benar-benar kamu. Kamu masih ada. Pada saat ini, batu yang menekan hati Feng Hao akhirnya diturunkan. Dari lubuk jiwanya, kegembiraan yang tak tertandingi muncul. Dia tidak bisa menerima gadis murni ini dengan hati nurani yang bersih, dan menukar nyawanya untuk dirinya sendiri. Suiyue, kenapa kamu begitu bodoh? Melihat titik cahaya merah terang di inti bayangan burung phoenix, hati Feng Hao bergetar. Perasaan di hatinya tak terlukiskan. Adegan masa lalu terulang kembali di depan matanya. Suara yang jelas dan hidup itu, kata-kata manis dari, suami, membuatnya sangat sentimental. Betapa dia ingin mendengarnya memanggilnya, suami, sekali lagi. Yi. Petik 2. Teriakan burung phoenix bergema di hati Feng Hao, seolah menghibur Feng Hao, menyuruhnya untuk hidup dengan baik. Suiyue. Mata Feng Hao berkaca-kaca, dan bekas di pipinya sangat jelas. Dia berkata dengan suara gemetar, aku akan hidup dengan baik. Saat dia membuka matanya, pupil matanya dipenuhi dengan ketajaman dan tekat. Ia, dia tidak bisa mati sia-sia. Dia tidak bisa mati, dan dia tidak bisa putus asa. Dia ingin menghancurkan Radiance Alliance. Dia ingin memiliki kekuatan yang besar, dan dia ingin mengendalikan Void Martial. Dia ingin terus maju, dan menginjak-injak semua rintangan di depannya. Yi. Petik 2. Seolah-olah merasakan pikiran Feng Hao, tangisan burung phoenix dipenuhi dengan kegembiraan, dan itu berdesir di dalam hatinya, membuatnya mabuk. Suiyue, aku akan membiarkanmu terlahir kembali, dan kemudian, aku akan menjadikanmu istriku yang sebenarnya. Melihat setitik kecil cahaya, Feng Hao berkata dengan nada serius, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Yi. 836. Kekuatan yang mengerikan. Di hutan belantara, seorang pemuda tampan berdiri di sana. Tidak jauh dari situ, ada seekor naga hitam seukuran saku dan seekor binatang kecil berbulu putih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan tertarik. Desis, desis. Samar-samar, bintik cahaya merah muncul di tubuh Feng Hao. Aliran udara panas yang menyengat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling. Rumputan dan pepohonan di sekitarnya semuanya terbakar abis oleh udara. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi ini menjadi semakin intens. Perlahan, titik api itu bertambah jumlahnya, membentuk kobaran api yang mengamuk menyelimuti tubuh Feng Hao. Dia seperti dewa api, berdiri di tengah-tengah nyala api dan tidak ada sedikitpun kerusakan yang menimpanya. Buka untukku. Feng Hao membuka matanya. Matanya merah padam, dan dia berteriak. Tiba-tiba, aura kekerasan muncul. Mendesis. Setelah dua suara menusuk, pakaian Feng Hao terbakar. Dari punggungnya, sepasang sayap merah tua tanpa kotoran sedikitpun tiba-tiba muncul. Saat mereka sedikit gemetar, aura yang luas dan tak tertandingi menyapu ke segala arah, mengintimidasi hati semua orang. Suara mendesing. Dengan sedikit kepakan sayapnya, dia membubung ke langit seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam awan, tanpa meninggalkan jejak. Dia sangat cepat. Sangat kuat. Feng Hao berdiri di langit, matanya masih merah. Ia kaget saat merasakan gelombang sayap di punggungnya. Di dalam sayap merah, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat, bahkan melebihi kombinasi kekuatan bintang dan energi biru tua. Sedikit saja perasaan itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Itu terlalu kuat, dia belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Gemuruh. Dia mengangkat lengannya dan meninju kekosongan di depannya. Tiba-tiba, serangkaian dentuman sonic bergema, seperti guntur. Bahkan ruang di sekitarnya pun terguncang, dan riaknya bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu sangat menakutkan, dan dapat menakuti pikiran seseorang. Bagaimana bisa ada kekuatan tirani seperti itu? Mata Feng Hao dipenuhi keheranan. Kekuatan yang terkandung dalam sepasang sayap menyala ini sebenarnya jauh melebihi kekuatan bakat kekuatan sempurnanya. Itu hanya pukulan biasa, tapi dia benar-benar merasa itu sebanding dengan serangan skyflipping handprint yang digabungkan dengan kekuatan bintang dan energi biru. Ini membuatnya tidak bisa mengerti. Jika dia menggunakan thunderfish, bukankah itu sebanding dengan skypr cingkil? Dari mana datangnya kekuatan ini? Feng Hao bingung. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan gelombang sayapnya. Hatinya sedang kacau. Dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Namun, dengan fisiknya saat ini, dia tidak dapat menahannya terlalu banyak. Kalau tidak, jika benda itu meledak, dia curiga benda itu bisa membunuh seorang saint. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Jika kekuatan ini meledak tak terkendali, dia akan segera hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Mungkinkah itu sisa-sisa Dewa Phoenix? Dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Menurut naga hitam kecil itu, dia seharusnya menyatu dengan sisa-sisa Dewa Phoenix. Kejutan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya ketika dia memikirkan adegan ketika sisa-sisa Phoenix Surgawi menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa kekuatan yang tersembunyi di sayap adalah milik sisa-sisa Dewa Phoenix. Kekuatan ini masih ada. Perasaan gembira melonjak di hati Feng Hao. Kekuatan ini terlalu penting baginya. Dia hanya berada di alam kebebasan tingkat pertama. Jika dia ingin mengguncang Radiance Alliance, itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, kekuatan ini tidak diragukan lagi memberinya secercah harapan dalam keputusasaannya. Selama fisiknya cukup kuat untuk menahannya, dia akan mampu memiliki kekuatan orang suci. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya ketika dia memikirkannya. Meskipun dia berada di alam kebebasan, fisiknya pasti sebanding dengan sosok perkasa setelah menyatu dengan esensi jiwa kilin api, esensi jiwa penyuguntur, esensi jiwa naga bayangan, dan esensi jiwa Dewa Phoenix. Selain itu, dia memiliki diagram arai kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan kekuatan sosok perkasa. Dengan cara ini, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Ini karena para sage tidak dapat menyerang mereka yang berada di bawah alam sage. Jika tidak, semua kekuatan akan bergabung untuk menekan mereka. Selama wilayahnya mencapai alam sosok yang maha kuasa, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam sage dengan kekuatan ini. Menerobos ke alam Wu Huang. Feng Hao penuh percaya diri dan kepahlawanan. Selama dia mencapai alam sosok yang maha kuasa, dia akan mulai menekan radiance alliance. Astaga! Dia melebarkan sayapnya dan mendarat di tanah. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berjalan menuju gua. Pada saat yang sama, dia berkata kepada naga hitam kecil itu, lindungi aku. Jangan biarkan apapun mendekatiku. Dengan naga bayangan berada di puncak alam pengawas, tidak ada bahaya tersembunyi bagi keselamatannya. Ketika dia mencapai kedalaman gua, dia duduk bersila di atas kulit binatang itu. Setelah beberapa saat, dia memasuki kondisi meditasi. Ren meridian adalah salah satu dari dua meridian utama dalam tubuh manusia. Itu sangat penting karena menghubungkan meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Jika meridian utama ini rusak, maka setiap meridian kecil pun akan rusak. Demikian pula, jika meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Feng Hao memusatkan seluruh perhatiannya pada meridian utama ini. Mari kita mulai. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan pikirannya, energi putih keperakan dan energi biru tua diserap dari Void Martial Vortex dan bergegas menuju ren meridian. Di bawah kendali tepat Feng Hao, mereka bergegas ke ren meridian yang terbuka. Bang! Suara teredam terdengar dari dalam ren meridiannya. Pikiran Feng Hao terasa seperti dihancurkan oleh palu yang berat. Dengan keras, pikirannya menjadi kosong dan wajahnya menjadi pucat. Dia membuka mulutnya dan seteguk darah segar muncrat. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao membuka matanya, yang penuh keheranan. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya tiba-tiba meledak. Setiap sel di tubuhnya terluka parah seolah-olah terkoyak. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengerahkan hasil obat dari Encyclopedia Persenjataan Ilahi untuk menyebar ke seluruh tubuhnya guna memperbaiki luka-luka itu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bukan ototnya yang terluka, tetapi meridian yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mungkinkah? Feng Hao tercengang. Dengan pikirannya, dia meletakkannya di Ren Meridian. Dia melihat bahwa Ren Meridian, yang awalnya sebagus sebelumnya, sebenarnya memiliki beberapa retakan halus di atasnya. Namun, hanya dengan satu sentuhan, Feng Hao menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? 837 Ketika Feng Hao selesai membaca gulungan di tangannya, senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Dia terlalu ceroboh. Ketika dia mengerti apa yang harus diperhatikan, mau tak mau dia merasakan rasa takut dan lega. Untungnya, dia merasakan ada yang tidak beres dan membubarkan kedua energi tersebut. Kalau tidak, Meridian konsepsinya pasti akan pecah dan dia akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika dia memikirkan tentang konsekuensi pecahnya Meridian konsepsi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Jika semua Meridian di tubuhnya rusak, bukankah dia akan menjadi cacat? Tidak disangka menurutnya membersihkan Meridian adalah tugas yang mudah dan mengabaikan peringatan Feng Heng. Pada akhirnya, dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Jalur kultivasi bertentangan dengan langit. Setiap langkah sangat berbahaya. Jika dia ceroboh, dia akan jatuh ke jurang maut. Bangunan seribu lantai akan hancur dalam sekejap. Dalam kasus yang serius, ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Fiu! Sepuluh jam kemudian, Feng Hao membuka matanya dan menghirup udara keruh. Setelah sepuluh jam, dengan bantuan pengobatan tingkat menengah surga, luka pada Meridian konsepsinya akhirnya sembuh. Ini adalah sebuah keberuntungan besar di tengah kemalangan. Jika itu orang lain, mereka akan kehilangan separuh nyawanya bahkan jika mereka tidak mati. Terlebih lagi, master kedokteran tingkat menengah surga tidak akan membantu begitu saja. Bahkan di sepuluh kerajaan, hanya ada sedikit. Bagaimana orang normal bisa mempunyai kualifikasi untuk meminta bantuan dari ahli pengobatan tingkat menengah surga? Untungnya, dia memiliki kodeks pengobatan yang saleh, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah. Kalau tidak, akan sulit menemukan master pengobatan tingkat menengah di hutan belantara ini. Lalu bagaimana aku menerobos alam konsepsi? Melihat bagian Meridian konsepsinya yang telah dibersihkan, Feng Hao tertegun dan hatinya bingung. Karena sangat sulit untuk membersihkan Meridian, Meridian tersebut perlu dipelihara terlebih dahulu dan kemudian dibersihkan secara perlahan. Lalu, bagaimana konsepsi Meridian ini dibuka? Bagaimana jaraknya bisa terbuka begitu jauh? Feng Hao tahu betul bahwa dia tidak memelihara Meridian konsepsi sama sekali. Semua ini terjadi dalam beberapa hari setelah dia memasuki kolam dewa binatang. Bukankah mereka mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk membuka Meridian konsepsi? Feng Hao mengambil gulungan itu dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Hanya tiga hari sejak dia memasuki kolam dewa binatang, dan dia telah melakukan sesuatu yang biasanya memakan waktu sebulan tanpa dia sadari. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui. Feng Hao sangat yakin bahwa Ren Meridian tidak mungkin dibuka blokirnya tanpa alasan. Satu-satunya variabel di sekelilingnya sepertinya adalah dua binatang kecil itu. Mungkinkah itu mereka? Mata Feng Hao berbinar. Dia berdiri dan berjalan keluar gua. Dia melihat kiu-kiu kecil sedang berbaring malas di sana, berpura-pura tidur, sementara naga hitam kecil sedang melayang di pintu masuk gua. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap saat ia dengan hati-hati mengamati sekeliling, dengan patuh menjaga posnya. Ayah! Mendengar suara langkah kaki, naga hitam kecil itu menolet dan melompat ke pelukan Feng Hao. Darah Feng Hao mengalir melalui nadinya. Saat ini, ia memandang Feng Hao sebagai satu-satunya kerabatnya di dunia. Haha! Mendengar suara kekanak-kanakan ini, sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia mengelus tanduk naga yang agak besar di kepalanya untuk menunjukkan kasih sayang. Little Black, apakah kamu yang membuka ren meridianku? Setelah beberapa saat, Feng Hao membuka mulut untuk bertanya. Ya, ayah! Naga hitam kecil itu mengedipkan matanya dan langsung mengakuinya. Suara mendesing. Pada saat ini, kiu-kiu kecil, yang berpura-pura tidur di tanah, tiba-tiba hidup kembali. Itu berubah menjadi kabur putih dan berdiri di bahu Feng Hao. Iya-iya. Iya dengan cemas menunjuk dirinya sendiri dan menatap tajam ke arah naga hitam kecil itu. Orang ini sama sekali tidak berguna. Jika tidak menggunakan air suci untuk melindungi ren meridian, maka Feng Hao akan mati seratus kali lipat. Naga hitam kecil ingin menjelaskan, tetapi ketika melihat tatapan ganas di matanya, ia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dengan sedih, tunduk pada kekuatan tiraninya. Mungkinkah itu kamu? Feng Hao dengan curiga melirik Little QQ. Orang ini tidak memiliki sedikitpun energi di tubuhnya, jadi apa yang digunakannya untuk membuka ren meridianku? Iya iya. QQ kecil menganggupkan kepalanya dengan arogan dan menyipitkan matanya. Ekspresinya berbunyi, cepat dan ucapkan terima kasih. Ini benar-benar kamu. Feng Hao menjadi semakin curiga. Orang ini selalu mencuri pujian, jadi Feng Hao merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Meskipun orang ini tidak terlihat sederhana. Iya iya. Melihat dia tidak mau, Lil Bo langsung menjadi cemas dan berusaha sekuat tenaga menjelaskan. Namun, Feng Hao tidak mengerti satu katapun. Dia memutar matanya dan senyum tipis muncul di bibirnya saat dia berkata, kecuali kamu bisa membuktikannya. Kalimat ini langsung membuat Little QQ merasa seperti di sambar petir. Ia membeku di tempat dan menatapnya, tercengang. Buktikan pantatku. Terakhir kali, ia telah menghabiskan semua air suci yang ditelannya pada orang ini. Apa yang bisa digunakan untuk membuktikannya sekarang? Kamu tidak bisa membuktikannya. Melihatnya seperti ini, ekspresi Feng Hao menjadi lebih aneh dan kata-katanya mengandung rasa ejekan yang berat. Orang ini paling suka mencuri pujian. Sekarang akhirnya terungkapkan. Yi. QQ kecil sangat marah hingga muntah darah. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Sangat jelas apa yang dipikirkan Feng Hao saat ini, tetapi ia benci karena tidak bisa melakukannya sekarang. Begitu banyak air suci yang terbuang sia-sia untuknya. Bukan saja dia tidak tahu bagaimana cara bersyukur, dia bahkan meragukan kemampuannya sendiri sekarang. Sungguh benci bertemu orang yang salah. Huff. Feng Hao mendengus dan memutar matanya ke arah itu. Dia menatap naga hitam kecil itu dan langsung tersenyum. Dia berkata dengan suara yang jelas, si hitam kecil, kamu bisa membuka ren meridianmu, bukan? Ya. Naga hitam kecil itu menganggup dengan sangat serius, matanya dipenuhi kegembiraan. Kalau begitu kenapa kamu tidak membuktikannya? Mata murni itu memberitahu Feng Hao bahwa naga hitam kecil itu tidak berbohong. Seketika, senyuman di wajahnya semakin dalam. Dia melirik ke arah Little QQ dengan bangga, lalu berkata pada naga hitam kecil itu lagi. Ya, ayah. Naga hitam kecil itu merespon dan segera melayang. Setelah beberapa saat, matanya yang hitam pekat menjadi putih keperakan. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi bintang. Itu langsung menabrak tubuh Feng Hao dan bergegas menuju Ren Meridiannya. Segera, Feng Hao sangat ketakutan. Dia buru-buru mengerahkan energinya untuk memblokir serangan itu. Meski begitu, Ren Meridian miliknya sekali lagi menerima dampak yang cukup besar. Segera, wajahnya menjadi pucat pasi dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Begini caramu membuka Ren Meridianku. Melihat wajah polos naga hitam kecil itu, mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia bertanya. Iya. Naga hitam kecil itu tidak mengerti di mana kesalahannya. Iya-iya. Petik 2. 838. Apa masalahnya? Melihat wajah polos naga hitam kecil dan QQ kecil yang tertawa berguling-guling di tanah, Feng Hao mulai berpikir. Dia yakin naga hitam kecil itu tidak berbohong. Itu pasti melakukan itu. Memikirkan situasinya sekarang, Feng Hao tidak bisa menahan keringat dingin. Ini bukan membersihkan Meridian, melainkan mencari kematian. Ren Meridian yang rapuh tidak dapat menahan dampak kekuatan itu, tetapi naga hitam kecil itu pasti mampu menahannya. Feng Hao yakin sesuatu yang tidak dia ketahui pasti telah terjadi. Kalau tidak, ketika dia bangun, dia tidak akan menerobos, tapi menjadi cacat. Pada saat yang sama, dia juga memahami mengapa ia bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan waktu satu bulan untuk dilakukan dalam tiga hari. Memikirkan hal itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Ren Meridian bisa menahan dampak kekuatan itu? Feng Hao mengalami kebingungan, menggosok pelipisnya dengan kesusahan. Satu-satunya variabel di sekelilingnya adalah dua orang ini. Segera, dia menatap bola kecil itu. Mungkinkah orang ini? Feng Hao menyipitkan matanya. Meskipun bola kecil itu tidak memiliki kemampuan menyerang, itu sangat aneh. Bahkan bisa memasuki tanah terlarang, mengabaikan segalanya. Mungkin dia memang memiliki kemampuan yang aneh. Namun, saat melihat mata Feng Hao berbinar, bola kecil menjadi patuh. Ia merentangkan kaki depannya, menandakan bahwa ia tidak berdaya. Hal ini membuat Feng Hao langsung tertekan. Dalam tiga hari, ia membuka pelabuhan Ren Meridian dan membersihkan sebagian besar Meridian. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Jika dia masih memiliki kemampuan untuk membuka Ren Meridian atau bahkan Governing Meridian, itu tidak akan memakan waktu lama. Diperkirakan secara kasar, dengan kekuatan bintang-bintang dan energi biru, dia mungkin bisa menyelesaikan Rilem Martial King dalam sebulan. Namun, jika tidak ada jalan pintas, setidaknya akan memakan waktu satu atau dua tahun, atau bahkan lebih lama. Apa yang disebut nutrisi sebenarnya menguatkan. Penting untuk membungkus Ren Meridian dengan energi di tubuh seseorang dan memperkuatnya sedikit demi sedikit hingga Ren Meridian dapat menahan dampaknya. Niscaya hal itu akan memakan waktu yang lama. Kekuatan energi juga menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memeliharanya. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan dan merasa tidak berdaya juga. Ada kilatan kesedihan di matanya saat dia bergumam, sepertinya ini akan menjadi proses yang panjang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menggunakan kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix di tubuhnya untuk menjadi tak terkalahkan di bawah para suci jika dia menerobos ke alam penggarap perkasa dalam waktu singkat dan meningkatkan konstitusinya. Namun, mimpi indah itu hancur oleh kenyataan kejam. Ayo keluar dan lihat kekuatan seperti Aparadians Alliance di dunia primordial. Kilatan tajam muncul di matanya. Membawa bola kecil dan naga hitam kecil bersamanya, dia bergegas keluar dari gurun. Benua langit bela diri tidak memiliki harta karun khusus yang dapat menyuburkan Meridian, namun bukan berarti dunia nenek Mo yang tidak memilikinya. Feng Hao dipenuhi dengan antisipasi terhadap ruang baru ini. Itu masih di ruang rahasia yang gelap gulita. Bajingan, Anda bahkan tidak dapat menangani masalah sekecil itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Raungan keras datang dari dalam, mengguncang seluruh ruang rahasia. Ketiga sosok yang berlutut di depannya gemetar dan tidak berani mengangkat kepala. Mereka tidak pernah mengira seseorang dari klan Phoenix akan muncul dan menyebabkan situasi menjadi seperti ini. Bang, bang, bang. Dengan tiga suara teredam, ketiga sosok itu terlempar. Mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan wajah mereka pucat. Mereka jatuh ke tanah tetapi segera bangkit dan berlutut di tanah sambil gemetar. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka sangat jelas tentang kekuatan orang di depan mereka. Di depannya, orang-orang setingkat mereka seperti semut. Dia bisa mencubit mereka sampai mati dengan satu tangan. Oleh karena itu, mereka dikirim terbang lagi dan lagi tetapi bangkit lagi dan lagi. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Bang, bang, bang. Setelah dikirim terbang lagi, mereka bertiga tidak bangun lagi. Semuanya lumpuh di tanah. Darah mengalir dari sudut mulut mereka dan tubuh mereka bergerak-gerak. Mereka tampak sangat menderita. Sepertinya mereka tidak bisa bernapas lagi. Kamu tidak menghancurkan sisa-sisa Dewa Phoenix. Sebaliknya, kamu membunuh seseorang dari klan Naga Azure. Kalian cukup mampu. Suara dingin itu seperti geraman pelan setan dari neraka. Masih penuh amarah. Ketika dia mengetahui situasi saat itu, dia sangat marah hingga hampir mati di tempat. Bagaimana seseorang dari klan Naga Azure bisa dengan mudah diintimidasi? Terlebih lagi, dikatakan bahwa pemuda itu hanya berada di alam ren. Karena dia bisa berjalan di atas kehampaan, jelas bahwa dia memiliki bakat bawaan dalam ruang. Orang seperti ini adalah keberadaan yang berharga di klan Naga Azure. Sekarang dia dibunuh oleh orang-orang kuil cahaya di depan begitu banyak orang, akan aneh jika klan Naga Azure membiarkannya pergi. Ini setara dengan memprovokasi klan Phoenix dan klan Naga Azure. Terutama klan Naga Azure, mustahil untuk bertahan melawan mereka. Jika mereka bertekad untuk membalas dendam, kuil cahaya akan mendapat masalah. Meski tidak akan hancur dalam sehari, pasti akan menjadi bencana. Mungkin saja semua balai cabang akan dicabut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengirimkan tiga serangan telapak tangan lagi. Tiga orang setengah mati itu dikirim terbang lagi. Mereka berbaring di sana seperti anjing mati, dan bahkan nafas mereka terputus-putus. Jika klan Azure Dragon dan klan Phoenix mengejar masalah ini, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Bayangan itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada sedikit tenang. Aku tahu. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara yang sangat lemah. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Huff. Mata bayangan itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berdiri, membuka pintu, dan keluar dari ruang rahasia, meninggalkan tiga orang lumpuh di sana. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Di dalam restoran yang agak mewah, terjadi keributan saat semua orang mendiskusikan apa yang terjadi baru-baru ini. Pertama, secara alami itu adalah kekacauan yang disebabkan oleh Phoenix Beast. Sekarang, jelas bahwa hampir semua orang tahu bahwa orang-orang kuil cahayalah yang memprovokasi klan Phoenix. Namun, rakyat kerajaan mereka harus menderita menggantikan mereka. Meskipun mereka merasa marah, mereka juga takut kuil cahaya akan mengklasifikasikan mereka sebagai pengikut sekte kegelapan. Mereka telah mendengar tentang sarana kuil cahaya. Beberapa dari mereka bahkan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cara mereka yang berdarah besi membuat hati mereka bergetar. Kemudian, kuil cahaya di beberapa kota kecil dan menengah telah diserang oleh lima atau enam orang misterius. Semua pengikut kuil cahaya tewas di tempat. Terlebih lagi, orang misterius ini telah meninggalkan pesan untuk membunuh semua orang di kuil cahaya. Tentu saja, kuil cahaya sangat marah. Mereka berteriak bahwa mereka akan membunuh pengikut sekte kegelapan ini. Namun, setelah setengah bulan, mereka bahkan tidak melihat bayangan orang tersebut. Mereka bahkan tidak mengetahui jenis kelamin orang ini yang membuat mata semua orang tertunduk. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas dalam hati. Orang macam apa yang berani memprovokasi kuil cahaya? 839 Semua orang mengira kuil cahaya akan mengambil tindakan besar setelah insiden provokatif seperti itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun mereka berteriak keras, mereka tidak melakukan apapun. Mereka juga tidak memerintahkan semua istana cabang untuk waspada. Semuanya normal, dan itu sungguh aneh. Namun, karena kemampuan pria misterius itu untuk muncul dan menghilang secara tak terduga, orang-orang mulai curiga bahwa klan Naga Azure telah tiba. Begitu mereka memikirkan hal ini, beberapa orang yang berakal sehat segera memahami mengapa kuil cahaya berperilaku seperti ini. Seseorang yang dicurigai sebagai anggota klan Azure Dragon telah dibunuh oleh orang-orang di Radiant Saint Hall selama kerusuhan Monster Phoenix. Banyak orang yang mengetahui hal ini. Balas dendam, ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, mengesampingkan apakah kuil cahaya dapat dibandingkan dengan klan Naga Azure, bahkan jika mereka bisa, begitu perang pecah antara kedua klan, itu pasti akan mempengaruhi banyak orang. Pada saat itu, kuil cahaya harus menghadapi seluruh ras barbar. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam-diam menahan amarah klan Naga Azure sampai kemarahannya meredah. Namun, setelah beberapa cabang dihancurkan secara berurutan, orang-orang dari aliansi cahaya menyadari ada sesuatu yang salah. Artinya, pria misterius ini hanya membunuh anggota kuil cahaya, tapi dia tidak melukai orang biasa. Dengan demikian, semua anggota tingkat tinggi istana cabang cahaya menghilang. Hanya beberapa anggota baru dan sejumlah besar warga biasa yang tersisa di istana. Jadi, mereka mencurigai klan Azure Dragon. Feng Hao, yang sedang duduk di sudut kedai, diam-diam mendengarkan diskusi di sekitarnya. Keraguan yang mengganggunya selama berhari-hari segera teratasi. Dia marah dan tidak berdaya pada saat bersamaan. Dia tidak bisa cukup kejam untuk menyerang orang-orang biasa. Ini memang kelemahannya, dan kuil cahaya telah memanfaatkan kelemahan ini untuk mencegahnya melakukan apapun. Kekuatan ini mengaku menyelamatkan rakyat, namun nyatanya mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa rakyat biasa. Jika slogan mereka benar, mereka tidak akan pernah menggunakan rakyat biasa sebagai tameng. Mendesah. Sepertinya aku hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah sekian lama, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Dia juga berpikir untuk meminjam kekuatan kaum barbar untuk menghancurkan kuil cahaya. Dia juga percaya bahwa dengan kekuatan kuil dewa binatang barbar, mereka pasti mampu melakukannya. Namun, ini jelas merupakan hal yang sangat tidak realistis. Pertama-tama, dia bukan anggota suku Azure Dragon. Meskipun masalah ini akan menyebar ke berserker, jika suku naga Azure tidak kekurangan anggota dengan kemampuan spasial bawaan, mereka pasti tidak akan mempedulikannya. Maka, mereka tidak akan berperang. Terlebih lagi, pada saat itu, meskipun pemuda dari klan naga Azure telah meninggal, wanita muda dari klan Phoenix telah pergi dengan mayat Phoenix. Dan sekarang, dia bahkan memiliki sisa dewa Phoenix di tubuhnya. Jika klan Phoenix mengetahuinya, bukankah mereka akan datang untuknya dengan nyawa mereka? Memikirkan dua hal ini, Feng Hao tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengesampingkan permusuhan yang begitu besar. Dengan kemampuannya saat ini, pergi ke gunung cahaya suci untuk menimbulkan masalah sama saja dengan melempar telur ke batu. Karena kamu curiga itu adalah seseorang dari klan naga Azure, ayo jadi gila lagi. Meninggalkan beberapa kristal bela diri di atas meja, Feng Hao berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Dia meninggalkan kota dan menuju kota utama kekaisaran Ming Timur. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Selain itu, kekaisaran Ming Timur berada di sebelah Ras Barbar. Hanya dalam beberapa hari, berita tersebut sudah menyebar ke wilayah Ras Barbar. Ketika Patriar Klan Naga Azure mendengar ini, dia langsung marah. Namun, setelah memeriksa anggota inti klan, kemarahannya meredah karena tidak ada anggota klan dengan kemampuan spasial bawaan yang hilang. Namun, ketika berita itu sampai ke klan Phoenix, hal itu langsung menyebabkan keributan besar. Pertama-tama, ada mayat Phoenix. Bagaimana bisa dengan mudah melawan dua orang suci agung hanya dengan sisa rohnya? Sisa-sisa Dewa Phoenix. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Patriar Klan Phoenix. Namun, ketika dia mendengar keseluruhan ceritanya, dia langsung duduk dengan wajah pucat. Untuk dapat mengaktifkan sisa Dewa Phoenix, tidak ada keraguan bahwa orang ini memiliki darah Phoenix murni. Orang seperti itu tidak akan pernah keluar. Masing-masing dari mereka berada di area terlarang klan Phoenix. Hanya ada satu orang. Huang Suiyue. Dan di sebelahnya, hanya ada satu orang. Dia memiliki kemampuan spasial bawaan. Meskipun deskripsinya tidak begitu jelas, jika klan Azuridragon tidak kehilangan siapapun, maka hanya ada satu orang. Mati. Bagaimana mungkin? Patriar Klan Phoenix dilanda kepanikan. Namun, tetua klan Phoenix tercengang. Wanita muda dari klan Phoenix itu telah mengambil kembali mayat Phoenix dan membunuh orang-orang di kuil cahaya. Itu bukanlah kerugian besar bagi klan Phoenix. Mereka tidak mengerti mengapa Patriar mereka kehilangan ketenangannya seperti itu. Hanya wajah Huang Suiyuan yang berubah jelek. Aku akan pergi ke klan Azuridragon. Setelah mengatakan itu, Patriar klan Phoenix berdiri dan bergegas ke klan naga Azuridragon. Dia harus memastikan bahwa ini bukan lelucon. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada pemuda manusia itu, memprediksi apa yang akan terjadi. Klan Azuridragon kami tidak kekurangan anggota. Patriar klan naga Azurid berkata padanya dengan tenang. Seketika, wajahnya menjadi semakin pucat. Dahinya berkeringat. Patriar klan Phoenix, kamu. Melihat ekspresi abnormalnya, Patriar klan naga Azurid tercengang. Lalu, dia bertanya dengan prihatin. Menurut pemberitaan, klan Phoenix tidak mengalami kerugian besar. Patriar klan naga Azurid kali ini, sesuatu yang besar telah terjadi. Patriar klan Phoenix meliriknya dan berkata sambil tersenyum pahit. Ketika dia mengerahkan seluruh anggota klannya untuk mencari Huang Suyue, dia lupa bahwa perilakunya dianggap pengkhianat. Beraninya mereka muncul ketika pencarian besar-besaran dilakukan. Sekarang, dia menyesalinya. Jika dia melaporkan masalah ini kepada Beast God Priest, mungkin ini tidak akan terjadi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Begitu dia mendengar apa yang dia katakan, wajah Patriar klan naga Azurid berubah pucat. Dia berdiri dan suaranya menjadi berat. Dia tahu betul apa yang diwakili pemuda itu bagi klan barbar. Sangat. Di bawah tatapannya, Patriar klan Phoenix menganggup dengan sungguh-sungguh. Lige Lord Beast God, apa yang sebenarnya terjadi? Pendeta Dewa Binatang berlutut di depan patung Dewa Binatang dan bertanya dengan suara gemetar. Di belakangnya ada dua wanita dan empat pria. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Patung besar itu tidak bereaksi sama sekali. Matanya masih cerah seolah bisa melihat segala sesuatu dan masa depan. Temukan Huang Su Yue dan kembalikan tubuhnya. 840 Melembabkan Buah Setelah beberapa hari penyelidikan, Feng Hao akhirnya mengetahui bahwa ada sejenis buah ajaib di dunia ini. Efek pengobatannya dapat menyehatkan meridian tubuh manusia, sehingga mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu tersembunyi di dalam batu yang belum dipotong. Setelah mengetahui dari mana benda ini berasal, Feng Hao benar-benar lega. Buah ajaib yang disebut buah pelembab ini juga tersembunyi di dalam batu yang belum dipotong. Itu hanya bisa terbentuk setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nilainya sudah bisa dianggap sebagai harta karun kuasi suci. Faktanya, itu bukan karena itu tidak berharga, tetapi karena efeknya hanya cocok untuk para penggarap rilem martial king. Itu tidak ada gunanya bagi kultifator tingkat tinggi, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai harta suci. Namun hal ini tidak mengurangi nilainya. Karena kultifator tingkat tinggi juga memiliki junior yang membutuhkan buah ajaib ini untuk membantu mereka mematahkan meridian mereka di alam Raja Bela Diri. Faktanya, karena harga buah yuan basah ini terlalu mahal dan efeknya hanya bertahan selama dua jam, hanya sedikit orang yang mampu menggunakannya. Hanya murid inti dari kekuatan luar biasa yang mampu membelinya. Untuk kekuatan biasa, mereka biasanya membawanya ke pelelangan dan mendapat untung besar. Lagi pula, satu atau dua buah pelembab tidak dapat menghasilkan banyak efek, jadi nilainya kecil bagi mereka. Sepertinya aku harus pergi ke kota yang lebih besar. Feng Hao merenung. Hanya para biksu yang tidak bisa menyerang mereka yang berada di bawah alam biksu. Bahkan jika mereka menyerang, mereka harus menekan budidaya mereka hingga puncak alam maha kuasa dan tidak dapat menggunakan sane energi. Namun, dengan kultifasi dan fisik Feng Hao saat ini, dia tidak bisa melawan para penggarap alam maha kuasa. Oleh karena itu, dia berencana mengumpulkan buah pelembab secukupnya dan menerobos ke alam Wu Huang sebelum dia pergi ke kuil cahaya. Hanya dengan begitu dia bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Kalau tidak, situasi saat ini hanya akan membuatnya gatal. Cloud City adalah salah satu dari empat kota utama kekaisaran Dong Ming. Itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kota yang sangat tua. Dikatakan bahwa ada orang-orang suci dari kekaisaran Dong Ming yang bertanggung jawab atas kota ini. Oleh karena itu, keadaan selalu damai. Tidak pernah terjadi apa-apa di kota ini. Selain itu, empat kota utama dan ibu kota kekaisaran semuanya memiliki formasi teleportasi yang diturunkan dari zaman kuno. Ketika perang pecah, semua orang dapat tiba tepat waktu untuk memberikan dukungan yang sangat memudahkan. Seharusnya ada jejak buah pelembab di sarang perjudian kota utama, kan? Dari jauh, Feng Hao melihat benda besar itu merangkak di kejauhan. Matanya sedikit menyipit. Dalam perjalanannya, dia telah mengunjungi semua tempat perjudian di kota-kota kecil dan menengah. Dengan teknik Kiungu Timur tingkat menengah tingkat surga dan petunjuk bola kecil, dia tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, Cloud Firmament City menjadi pilihan pertamanya. Yang paling penting, itu adalah tempat paling nyaman baginya untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dong. Tidak heran ini adalah dunia Hongmeng. Setelah membayar biaya masuk 10 kristal bela diri, Feng Hao tiba di kota kuno. Setelah melihat sekeliling, dia hanya bisa menghela nafas. Kemakmuran tempat ini melampaui imajinasinya. Itu hanyalah kota utama sebuah kerajaan, namun kemakmurannya dapat dibandingkan dengan kota rahmat di benua langit bela diri. Kekuatan yang dapat membangun dirinya di kota ini memiliki warisan ratusan ribu tahun yang sangat menakutkan. Jika kota utama seperti ini, lalu bagaimana dengan ibu kota kekaisaran? Mungkinkah keluarga Feng juga merupakan kekuatan di dunia Hongmeng? Saat ini, Feng Hao juga menanyakan tentang kekaisaran Dongming dari berbagai sumber. Kekaisaran Dongming ini sebenarnya hanyalah sebuah negara yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Meskipun fondasinya bersifat tirani, tampaknya ia memiliki asal-usul yang sama dengan klan Feng dan kekaisaran. Hal ini membuat Feng Hao teringat kejadian ketika Kaisar Bintang Klan Feng masih hidup. Ini bukanlah hal yang mustahil. Seorang penguasa besar yang ekstrim pasti mampu menciptakan usaha yang hebat. Namun, ada kemungkinan bahwa setelah hilangnya Great Star Sovereign, lahirlah Great Sovereign baru. Itulah sebabnya Klan Feng terpaksa kembali ke benua langit bela diri. Sepanjang jalan, Feng Hao dengan santai bertanya kepada beberapa orang dan tiba di sebuah tempat perjudian besar. Secara alami, dia langsung menyaring biji biasa. Hanya ketika dia mencapai biji premium dengan harga lebih dari 100 ribu marsial kristal barulah dia melambat. Dia mengulurkan tangan dan dengan santai menyapukannya ke biji. Dari waktu ke waktu, dia akan mengetuknya. Mata ungunya bersinar saat dia mencari jejak buah yuan yang melembabkan. Dia tidak memiliki pengalaman membuka buah pelembab. Namun, ketika dia bertanya-tanya, dia melihat gambar buah pelembab. Mirip dengan buah spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang, namun efeknya sangat berbeda. Dalam beberapa jam, dia telah memotong 50 hingga 60 keping batu yang belum dipotong. Tidak ada jejak buah pelembab, tapi dia telah memotong 12 buah roh, yang menyebabkan keributan di ruang perjudian. Banyak lelaki tua berambut putih bergegas mendekat setelah mendengar berita itu. Mereka mengelilinginya dan menolak untuk pergi, menawar untuk membeli buah rohnya. Senior, aku masih muda, jadi aku tidak membutuhkan buah spiritual. Namun, seperti yang kalian lihat, aku baru saja memasuki alam Raja Beladiri, jadi aku sangat membutuhkan buah pelembab untuk menyehatkan meridianku. Jika kalian bisa ambil buah pelembabnya, aku akan dengan senang hati menukarnya. Melihat semakin banyak barang antik di sekitarnya, Feng Hao tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas. Kata-katanya menyebabkan semua barang antik tua itu mengerutkan kening. Anak muda, meskipun buah spiritual itu berharga, namun tidak seberharga buah pelembab. Apa yang kamu lakukan terlalu tidak adil. Barang antik tua dengan kulit seperti kulit pohon kering berkata kepada Feng Hao dengan nada tidak puas. Oh, Feng Hao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan bertanya pada barang antik tua itu, kalau begitu, menurutmu apa yang adil? Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan antara buah pelembab dan buah spiritual. Namun, dia tidak keberatan kalah. Tidak apa-apa selama dia bisa mengumpulkan buah pelembab. Anak muda, bisakah kamu berdagang dengan kristal spiritual? Barang antik tua itu bertanya dengan cemberut yang dalam. Hei hei. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ramah, senior, seperti yang kalian lihat, saya memiliki teknik mata surga. Oleh karena itu, kristal spiritual tidak penting bagi saya. Yang saya perlukan sekarang adalah buah pelembab. Semua orang mengangguk setuju dengan apa yang dia katakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.